Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam soleh, mandiri, cerdas Oke anak soleh, Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan hati gembira Dan sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca lafad basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya Hasanah, hayya, nathab ilal hadiqoh Toyib ya Halimah, malha fil hadiqoh Fil hadiqoh asjarun wa azharun Malha liqoh ya Halimah Malha liqoh ya Halimah Malha liqoh ya Halimah Malha liqoh ya Yasmin Dilqoh zehratun Unghuri ya Hasanah, hadihi birqatun sohiratun Malha fil birqah Fil birqati samakun Ya Hasanah, hadihi syajaratun manji Wa ma hadihi syajarah Tilqah syajaratun burtu qali Unghuri ya Hasanah, tilqah nafuratun jamilah Naam, tilqah nafuratun jamilah Wa tilqah asjarun mutanawiyah Masya Allah Hadihi halatul hadiqoh Nah, anak syajarah itulah tadi Percakapan tentang suasana yang ada di taman Sekarang, bunda mau nanya Mas ingat gak anak syajarah tentang Bismul isyarah? Ada apa aja? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Bismul isyarah adalah kata tunjuk Kata tunjuk ada apa aja? Ada hadha, hadihi, zalika, dan tilqah Hadha dan hadihi artinya sama-sama ini Hadha untuk menunjuk benda yang muzakar atau laki-laki Sedangkan hadihi untuk menunjuk benda yang muanas Muanas atau perempuan Yang mana? Di akhir katanya Ditandai dengan tak marbutoh Begitupun dalika dan tilqah Artinya sama-sama ini Namun kegunaannya berbeda Dalika untuk menunjuk benda yang muzakar atau laki-laki Sedangkan tilqah untuk menunjuk benda yang muanas atau perempuan Jadi, nanti silahkan dipelajari lagi ya Oke, untuk hari ini cukup sampai disini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Benda airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!